Jumlah objek wisata alam di Lelawak Ciwidei, Turancabali, Kabupaten Bandung masih jadi primadona kerwisatawan bikin memanfaatkan waktu perlebaran 2024. Serajan ngaronja, tepik 50% batan peribiasan, tapi batan perlebaran tahun 2022 pihak Nungokola ke tempat wisata nyatat kunjungan nyerorot tepik 10%. Tempat wisata nyatakan pemandangan alam di Lelawak Ciwidei, Turancabali, Kabupaten Bandung masih jadi primadona turta pilihan utama kerwisatawan lebang amangpaatkan perlebaran 2024 utama na wisatawan di luar bandung. Selasai jina, pinisi resto anu pernah na di Lelawak Glamping, Lakeside. Lianti fungsi utama namina ke restoran, etawangunan anu siga-siga kapal pesiar gede anu diwangun di luhurin situ patengang serta di kurilinganku cagar alam anu kawilang endah teh. Jadi, salah saiji spot favorit ker di Palotret di nebagian Dekna. Di Saprak, poe, munggaran lebaran, tepik kakiwari, rata-rata jumlah kunjungan wisata di objek wisata anu diowoganku, sababarhawahana, anungirut ati, kawas naik, parahukai, turta, golesat. Saban poe, na rata-rata jumlah na 2.000, tepik kailurrebuan wisatawan. Sengaja liburan ke Bandung, ya? Iya, ngajah, ingin cuti kerja. Sama siapa aja? Berapa-berapa sama saudaranya. Kenapa ini pilih di sini sih? Tahu dari mana juga? Oh ini sih kita baru tahu di sini. Dari, lewat aja ya? Gimana nih setelah kesan pertama kesini? Untuk view-nya terlalu bagus ya? Bagus sih. Untuk buat makan juga, resep juga bagus. Untuk buat jalan-jalan juga enak. Sayang banget lagi mendung. Iya, ujian. Iya. Lianti pinisi resto, objek wisata alam sejenah nyata kampung cairan caupas G digagakan kewisatawan salila prelebaran. Lianti nyagakan pemandangan endah, landscape 180 derajat, wisatawan G bisa maraban secara langsung mengeratus-ratus uncal di etal lewak. Lianti penangkaran uncal, wisatawan G bisa kemah, ngeem di Nacipanas, serta wahana sejenah. Rata-rata jumlah kunjungan kaita objek wisataan di Woogan, Kuspot, Sunrise, Anuendah, T, disaprak poe munggaran lebaran, tepikap poe minggu 15 April 2024, nitih sarebuan. Dari Bandung, dari Kota Bandung, ya. Sengaja ini libur lebaran apa gimana? Sengaja, jalan-jalan aja sama keluarga. Ini kenapa milih? Soalnya pengen ini aja, pengen motor-motoran, terus pengen yang adem, hilingnya ke tempat yang adem gitu. Bawa anak juga ya? Iya, anak. Biar sekalian edukasi atau gimana nih? Sekalian edukasi, sekalian kan apa namanya, pengen kemacetan ya, karena kan gak buding, jadi pengen tahu macet-macet di jalan. Sanajan, jumlah nangaronja tepikap 50% batan prebiasa, tapi batan perlebaran dina tahun 2020 tilu, rata-rata pihak Anungokolaken objek wisata, kunjungan dina perlebaran 2024, lewih nyirorot 10%. Lianti Reana, objek wisata Anyar, disapanjang jalur Ciwidei, Jengeran, Cabali, Kabupaten Bandung, hawan, hontebisadi, lelebah, kawas hujan, pabeberang, mengaruhan kunjungan wisatawan. Memang kalau kita bandingkan dengan libur lebaran terlalu memang agak ada durus sedikitlah sekitar 10%. Ya kita harapkan ada peningkatan di hari-hari akhir. Mungkin penyebab dari turunnya tingkat kunjungan adalah banyaknya pilihan siapisita baru yang ada di sepanjang jalan dari Ciwidei, Jengeran, Cabali, dan karena kita aktivitasnya ada di luar, pengaruh cuaca itu sangat berpengaruh sekali. Ketika orang datang ke rancur pas hujan, cuaca hujan, ya mungkin mereka juga kurang berapa ya, kurang bercakap kenyamanan gitu.